Halo teman-teman, nama saya Batman Kerja saya adalah untuk selamatkan Tidak Jadi, tolong tolong channel Arief Yohamart untuk mencapai 100.000 subscriber Eh, jangan dikanku Selamat menikmati, jangan lupa baper Nah, sebelum kita lanjutkan ceritanya Please bantu channel Arief Yohamart agar lebih berkembang lagi dengan cara tekan tombol like dan subscribe Terima kasih Baiklah, ini adalah episode 34 karya Mbak Fee Handayani Selamat menikmati, sahabat Yoha yang ganteng dan lucu dan cantik-cantik semuanya Ciao Rama nampak begitu geram akan apa yang telah dilakukan kedua sahabatnya itu Setelah mendapat keterangan dari Mbak Nani dia lalu mengambil ponselnya dan mencoba menghubungi Benny Aktif, telpon Benny aktif akan tetapi sahabatnya itu tidak mengangkat ponselnya untuk menerima panggilannya sampai beberapa waktu kemudian Halo, lu dimana Ram? tanya Benny tanpa basa-basi sedikitpun Kantor, lu lagi dimana Ben? tanya Rama datar Gue di apartemen malam nanti kita ke tempat biasa ya kata Benny sambil terkikik Oke, seperti biasa ya jawab Rama datar lagi Rama lalu mengambil kunci kendaraannya dan bergegas menuju lobby kantor dia tidak ingin menunggu terlalu lama lagi dia ingin segera menyelesaikan semuanya bayangan wajah Arini dan bayinya serasa mengikutinya setiap saat setengah jam kemudian Rama akhirnya tiba di apartemen Benny Rama tanpa ragu segera menuju lantai 10 dimana Benny tengah asik menikmati masa istirahatnya dirinya sama sekali tidak sadar jika Rama tengah memandangi dirinya yang masih memeluk guling ya, Rama mempunyai kunci apartemen milik Benny sebab Rama terkadang bermalam di tempatnya ih, lu ngagetin aja bagi Benny kaget dan melompati Rama lalu memeluknya katanya malam nanti meetupnya janda Benny sambil meninju pelan bahu Rama gue lagi sumpek di kantor makanya aku kesini jawab Rama datar gimana kabar Angga? tanya Rama sambil menatap wajah Benny Benny hanya mengangkat baunya dan membuang pandangannya dia memilih diam dan tidak menjawabnya Rama lalu berjalan menuju meja kerja Benny yang terletak di dekat pintu teras kamar dilihatnya beberapa lembar foto yang nampak menarik perhatiannya dirahihnya foto-foto tersebut Benny yang berusaha melaranya tidak berdaya karena foto itu telah berada di dalam genggaman Rama Rama nampak terkesiap melihat beberapa lembar foto tersebut semua foto itu adalah rekam jejak Arini semua tentang Arini gadis kampung yang saat ini benar-benar menderita karena ulah mereka bertiga wah lu masih terobses si gadis kampung itu ya tanya Rama datar Benny tidak menjawabnya dia hanya tersenyum dan melangkah keluar dari kamar diikuti oleh Rama yang masih memegang foto-foto tadi lu masih menyukai Arini ya Ben tanya Rama sekali lagi memangnya lu sudah tidak menyukai dan mencintai gadis kampung itu lagi bro tanya Benny membalikkan pertanyaan Rama olah-olah terus Rama menghembuskan nafasnya dalam-dalam rasa sayang gue pada gadis kampung itu semakin dalam rasa cinta gue padanya malah semakin bertambah dan tidak mungkin hilang jawab Rama sambil menatap Benny ya itu gue juga bro dia harus menjadi milik gue juga bukan hanya engkau yang bisa menikmati tubuhnya tapi gue juga mau bro jawab Benny sambil tertawa lepas Rama nampak mengepalkan tangannya ingin rasanya dia menyerangkan pukulannya ke wajah lelaki di hadapannya itu gemus dia gue memang masih mencintai dan menyayangi gadis kampung itu tapi bukan karena ingin lagi menjadikannya pasangan hidup gue tapi rasa sayang dan cinta kali ini sebagai seorang kakak lelaki pada adik perempuannya jawab Rama tegas maksudnya tanya Benny sambil menatap ke arah wajah Rama rasa sayang gue berubah bro gue ingin menjaga gadis kampung itu sebagai adik gue adik sendiri bukan sebagai kekasih jawab Rama lagi Benny nampak tergelak akan tetapi dia terdiam kalau melihat Rama menatap dirinya dengan pandangan tajam menusuk kok kira guyon aku ngomong rasanya sudah cukup gue menjadi manusia brengsek bro hari ini bukan seperti wanita-wanita yang selama ini mengelilingi kita kata Rama pelan Benny menatap wajah Rama seakan tidak percaya akan apa yang baru dikatakan sahabatnya itu tapi pernikahan Angga dan gadis kampung itu tidak real tidak nyata kami melakukan perjanjian tertulis kata Benny datar apa tidak cukup kalian bertaruh selama ini apa tidak cukup petulangan kalian selama ini kata Rama dengan nada tinggi jangan salahkan gue dong elak Benny itu terlintas begitu saja kalau masih di kolmar dan gue pun hanya bercanda dan langsung diiyakan oleh Angga jawab Benny santai maksudnya tanya Rama menyelidik setelah menenggak beberapa botol bersama Angga gue menantang dengan bercanda padanya untuk menandatangani surat perjanjian pengalihan saham dan menceraikan gadis gamung itu jika dia bisa hamil dan mempunyai anak jawab Benny sambil berjalan menuju meja kerjanya dan mengambil sebuah dokumen dia lalu membacanya sebentar dan menyerahkannya kepada Rama Rama membacanya sebentar ingin rasanya dia merobek surat perjanjian tersebut apa yang lo dapetin dari semua ini Ben sampai kapan semua ini berhenti apa pernah gadis kamu itu mempermalukan menyakiti atau mengambil uangmu tanya Rama Benny terdiam Benny sadar bahwa rasa cemburunya yang hadir dan membuat Angga mengikuti semua alur permainannya gue tau bro beberapa kali lo mencoba mengajak Arini Kencan dan mengajaknya untuk meninggalkan Angga kata Rama singkat Benny tersentak kaget kok dia tau ya batin Benny umangsamu oh gadis kamu itu mencoba menghasutmu ya tanya Benny mencoba menyembunyikan rasa malunya oh oh kamu kejauhan rasa Arini tidak pernah berkata apapun gue membaca semua pesan lo di ponselnya yang tertinggal di kantor kalau dia membawa surat pengunduran dirinya jawab Rama sambil terus menatap ke arah Benny Arini itu beda bro dia biar bagaimanapun istri sahabat kita orang yang selalu ada jika kita kesusahan Arini tidak bisa lo samakan dengan perempuan lain sambungnya Benny nampak salah tinggal gue juga paham selama ini lo berusaha membuat Angga berpisah dengan gadis kampung itu gue juga tau selama beberapa bulan ini lo mengikuti dan mencari keberadaan Arini dan berusaha mendekatinya merti aku aku Rama lawan akan tetapi gue tau dia menolak semua rayuanmu karena rasa sayang dan cintanya sepenuhnya diberikan pada Angga walaupun dia tau dia tidak sepenuhnya dicintai oleh laki yang menikahinya sambung ramah lagi ada rasa bahagia karena dia bisa mengungkapkan semua yang dirasakannya Ben lo sahabat gue sadarlah gue juga tau lo ke kota Malang beberapa malam yang lalu dan mengunjungi KBR ini gue melihat lo kata ramah lagi gue hanya meminta sedikit hati lo untuk papa adalat yang kini terbaring tidak sadarkan diri akibat dipiksakan dari Arini dan cucunya kata ramah apa kamu tega melihat papa adalat bersedih apa kamu tega terhadap lelaki yang dengan sukarela memberikan sebelah ginjalnya untukmu lelaki tua maksudnya yang dengan sukarela memberikan sebelah ginjalnya untukmu karena menganggap lo seperti anaknya sendiri apa lo tidak ingin melihat orang yang telah menyayangimu sepenuh hati merasakan bahagia di sisa umurnya kata ramah dengan nada suara diperkerasnya ramah lalu berdiri dari tempat duduknya dia berjalan menuju pintu gue mengundurkan diri dari perusahaan silahkan lo dan anggap mengeluhannya dan satu lagi pesan gue buka sedikit hati lo untuk lelaki yang telah memberikan ginjalnya padamu tanpa mengharap apapun kata ramah lagi dia lalu pergi meninggalkan benih yang tidak bisa berkata apapun lagi tinggalah benih sendiri ada rasa sesak dan malu mendengar kata terakhir dari ramah sahabatnya yang sama sekali tidak pernah mau menasehati atau mencampuri apapun yang dilakukannya benih memejamkan matanya dia tiba-tiba terbayang kalau dirinya mengalami gagal ginjal akan tetapi apa-apa adalah tanpa pengetahuan mereka memberikan satu ginjalnya kepadanya benih merasakan matanya menjadi perih dan terasa panas nanjau di sebuah rumah sakit besar di kota surabaya nampak kondisi papa adarat mulai membaik baru sejam yang lalu dirinya siuman hari ini mana hari ini mana cucuku bawa mereka kesini kata papa adarat lemah sambil berusaha bangkit dari pembaringan dan melepaskan jerung infusnya papa astrid yang berada di sebelah kakaknya nampak berusaha menahan apa yang akan dilakukan oleh saudaranya itu istirahatlah dulu saya akan mengantarmu pada malekat kecilmu isi papa astrid lembut angga nampak terdiam mulutnya serasa terkunci dia tidak tahu apa yang harus dikatakannya panggilkan pengacaraku kata papa adarat pada adiknya untuk apa kak tanya papa astrid serahkan semua hartaku pada anakku angga serahkan kesemuanya saya akan tinggal bersama arini dan cucukku saja jawab papa adarat sambil menetaskan air matanya angga semakin merasakan sebuah batu besar menindih dadanya hingga dirinya amat sesak untuk bernafas beberapa kilometer dari tempat mereka nampak arini tengah menggindong angga junior tawa bayi mungil itu mampu menghilangkan semua perasaan sedih dalam hatinya senyum bayi mungil itu membuatnya lebih kuat lagi menghadapi semua cobaan kekuatan anak ngeri episode 34 kita cukupkan sekian kita bersambung dulu semoga papa adarat nanti bisa bertemu arini dan angga junior lagi doakan sahabat yoha jangan lupa bantu channel ini biar berkembang biar dapat 100 ribu subscriber jangan lupa share like komen dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih thank you kamsah hamidah kumawo i love you kumawo 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 mabokatuh cahamah ki civil love kumawo Terima kasih.